Intro Sahabat Sehat, Sekretaris Daerah Provinsi Gerontalo, Syukri J. Botutihe menegaskan kepada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo agar segera melakukan konsolidasi dan mempercepat realisasi program. Hal itu disampaikan Syukri saat diwawancarai tim Info.com selesai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas Jumat 31 Maret 2023 di Hotel Damhil Kota Gerontalo. Pakta Integritas, kata Syukri, adalah janji dan komitmen setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat bekerja secara tim. Setelah tanda tangan Pakta Integritas, yang pertama kita segera melakukan percepatan kinerja. Jadi segera, karena kita sudah terlambat. Kemudian ya jangan lupa, kita kerja tim. Ini Pak Kadis, beliau baru di sini dan butuh dukungan, dukungan tim yang kuat. Dan Alhamdulillah timnya itu dari sisi penilaian kami itu sudah bagus. Tinggal bagaimana memanage mereka agar supaya mereka itu dikerja lebih cepat. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Anang S. Otolua bersyukur penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas bisa dilaksanakan dan berharap agar setelah pelaksanaan kegiatan ini segera merealisasikan kinerja yang menjadi komitmen dalam perjanjian. Terkait masalah stunting akan menjadi fokus utama Dinas Kesehatan secara kolaboratif dengan lintas sektor terkait yang akan ditangani secara konvergensi dan komprehensif dengan mengutamakan upaya pencegahan terjadinya kasus stunting baru. Tadi diminta kita untuk segera berlari cepat karena kita sudah di bulan keempat ini sehingga atas dasar perjanjian hari ini segera menyusun langkah kegiatan yang akan kita senegarakan ke depan. Jadi kita akan tangani secara konvergensi kemudian komprehensif. Ada beberapa yang kita evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal. Misalnya penanganan calon pengantin kemudian pada ibu hamil. Untuk balita alhamdulillah ini sudah ditangani secara serius dan ibu gubernur turun langsung. Tetapi untuk pencegahan terjadinya stunting baru yang lahir ini betul-betul mulai dari calon pengantin sampai dengan ibu hamil harus kita tangani segera dan itu yang harus diperkuat. Penandatanganan perjanjian kerja dan fakta integritas dilakukan antara kepala dinas dengan pejabat administrator, fungsional ahli madiah, pengawas, koordinator program, fungsional ahli muda, dan fungsional ahli pertama. Pada kesempatan itu juga dilakukan ramah-tamah dan pemberian cenderamata dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yana Yanti Suleman yang sebelumnya menjabat kepala dinas kesehatan provinsi dan diakhiri dengan foto bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.